Intro Di awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Tian yang saat ini sedang berkunjung ke salah satu kota yang diberi nama Mahadaya Saya jelaskan sedikit kalau kota Mahadaya ini hanyalah fiktif yang dikarang khusus hanya untuk film ini saja Kembali ke Tian yang ternyata ia adalah anak dari konglomerat Cina dan sekarang ia berniat untuk mendonasikan semua kekayaannya hanya untuk membasmi para kriminal yang ada di Mahadaya Tak lama kemudian berita di TV pun menyiarkan tentang kebaikan Tian yang akan mendonasikan semua kekayaannya untuk membantu memberantas kriminal yang ada di kota tersebut Adegan berpindah ke pedalaman Mahadaya yang mana disini kita diperkenalkan dengan dua tentara bayaran bernama Payu dan Faye Ternyata saat ini mereka dibayar untuk memandu jalan tim pasukan khusus Amerika menuju ke salah satu desa terpencil Tim pasukan itu dipimpin oleh tentara bernama Michael ini orangnya Disini Michael dan pasukan berniat akan membebaskan semua Sandra yang sedang ditahan oleh tim MI6 di desa terpencil itu Sesampainya disana Michael dan pasukan langsung menyerang semua tim MI6 hingga terjadi peperangan Di tengah peperangan tembakan dari pasukan Michael mengenai rumah salah satu warga yang menyebabkan seorang wanita tewas Suami wanita itu yang bernama Ico tentu ia tidak terima dengan kematian istrinya hingga langsung keluar untuk ikut berperang Di suatu kesempatan Ico harus berhadapan dengan Payu dan terjadilah perduelan Namun di tengah duel itu tiba-tiba terjadi ledakan hingga menyebabkan Ico pingsan Sementara Payu kembali ke pasukan Michael Pada akhirnya pasukan Michael berhasil menghabisi seluruh tim MI6 dan tinggal menyisakan bosnya saja Kemudian Michael dan pasukan membawa si bos ke tempat tahanan disekap Namun ternyata Michael tidak melepaskan semua Sandra melainkan hanya membebaskan ketua mereka saja yang bernama Colin Siboica Colin yang sangat dendam kepada bos MI6 karena sudah menangkapnya dengan kejam ia pun langsung menghabisinya Terungkap fakta kalau Colin Michael dan pasukannya kini telah membelot dari militer dan lebih memilih untuk menjadi tentara bayaran Setelah itu pasukan Colin dan Michael pun pergi lalu membakar desa tersebut agar tidak meninggalkan jejak Tak lama kemudian saat api sudah reda terlihat Iko yang baru sadar dari pingsannya Di sini ia pun sangat marah ketika melihat desanya telah hancur Kemudian Iko menguburkan semua jasad orang yang ada di sana termasuk jasad istrinya Di sini Iko berjanji kalau ia akan membalas semua perbuatan pasukan khusus yang tadi menyerangnya Beberapa hari kemudian memperlihatkan Iko yang mendatangi arena tinju bebas untuk menonton pertandingan di sana Iko sendiri sengaja mendatangi tempat ini dengan tujuan untuk merefresh fikirannya Namun betapa terkejutnya Iko ketika mengetahui kalau salah satu petarung yang akan duel malam ini adalah Payu si tentara bayaran komplotan Colin dan Michael Setelah Payu mengalahkan lawannya Iko langsung mendatangi penjaga lalu memberikan sejumlah uang Ternyata saat ini Iko meminta si penjaga agar menduelkannya dengan Payu Namun si penjaga tidak bisa menduelkan Iko dengan Payu karena sekarang gilirang Fei yang harus berduel Jika Iko bersedia maka Iko akan berduel dengan Fei si sahabat Payu Menyadari kalau Fei juga masih satu komplotan dengan Payu Iko pun menyetujuinya lalu naik ke atas arena Hingga tak lama kemudian pertarungan antara Iko dan Fei pun dimulai Di tengah pertarungan Iko mengatakan kalau Fei dan kelompoknya lah yang telah menghabisi istrinya Seketika Fei langsung sadar kalau Iko ini adalah orang dari desa terpencil yang berhasil selamat Kemudian Fei langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menumbangkan Iko Alhasil Iko pun berhasil Fei tumbangkan Kemudian Fei dan Payu langsung membawa Iko ke rumah mereka Ketika Iko sadar Payu langsung memberinya makan sambil mengatakan kalau Iko telah salah faham Payu menjelaskan kalau dirinya dan Fei dibayar hanya untuk menjadi pemandu jalan oleh Michael Awalnya Michael mengatakan kalau misi ini adalah untuk membebaskan semua Sandra dari tangan tim MI6 Namun Payu dan Fei dibohongi karena sebenarnya misi itu hanya untuk membebaskan Colin yang menjadi ketua mereka Bahkan sebelum desa itu diledakan Payu dan Fei juga dihajar lalu dibuang bersama para tahanan lainnya Untungnya Payu dan Fei berhasil keluar lalu kabur sambil menyelamatkan semua Sandra tepat sebelum desa itu diledakan Sehingga kini Payu dan Fei juga sedang mencari keberadaan Colin beserta Michael yaitu untuk membalas dendamnya kepada mereka Pada akhirnya Iko pun percaya dan kini mereka memutuskan untuk bergabung karena sekarang musuh mereka sama yaitu Colin dan Michael Keesokan harinya ketika Payu dan Fei terbangun mereka dikagetkan dengan kedatangan para polisi yang langsung menangkap mereka berdua Ternyata semua ini adalah ulah Iko yang mempunyai rencana lain untuk memancing Colin Michael dan pasukannya keluar Adegan berpindah ke Tian si wanita anak konglomerat Cina Saat ini Tian baru saja menghadiri wawancara perihal donasi semua hartanya untuk membasmi para kriminal yang ada di Mahadaya Namun ketika akan pergi ke bandara tiba-tiba ia diserang oleh Colin dan pasukannya Ternyata Colin berniat untuk menghabisi Tian karena Colin merasa terancam dengan Tian yang akan mendonasikan hartanya demi menumpas kriminal Untungnya Tian berhasil melarikan diri lalu pergi ke kantor polisi terdekat untuk meminta bantuan Colin dan tim juga langsung mengejar Tian ke kantor polisi tersebut Sesampainya di sana, Tian mencoba menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi kepada para polisi di sana Sayangnya para polisi itu tidak ada yang mengerti karena Tian memakai bahasa Cina Kemudian salah satu polisi memanggil Fei yang kebetulan sedang ditahan di sana Si polisi meminta Fei untuk menjadi penerjemah karena kebetulan sekali Fei merupakan orang Cina Sedangkan di luar kantor, terlihat Colin dan pasukannya sudah sampai hingga inilah yang dilakukan mereka Sedangkan Payu yang tadi ditahan kini berhasil melepaskan Borgol lalu mendatangi Fei yang sedang bersama Tian Tak lama kemudian datang salah satu anak buah Colin hingga Payu langsung melawannya Sementara Fei langsung membawa Tian pergi dari sana Ketika Payu hampir kewalahan untungnya Iko datang tepat waktu dan langsung menghabisi anak buah Colin Kemudian Iko menjelaskan kalau ia sengaja melaporkan Payu dan Fei ke polisi hanya untuk memancing kedatangan Colin dan pasukannya Di sini Iko meminta Payu agar segera pergi mengejar Fei karena ia sudah mempunyai cara lain untuk menghabisi Colin dan yang lain Setelah itu Iko diserang oleh anak buah Colin yang wanita hingga inilah aksinya Sementara Fei dan Tian kini harus diserang oleh anak buah Colin yang bernama Jack Untungnya ada Payu datang dan langsung membawa pergi Tian sedangkan Fei kini akan berhadapan dengan Jack Pada akhirnya Fei memutuskan untuk kabur menyusul Payu dan Tian Di luar ternyata Colin dan Michael baru mengetahui kalau orang yang melindungi Tian adalah Payu dan Fei yaitu tentara bayaran yang dulu pernah Michael sewa untuk menjadi pemandu jalan Namun Colin dan Michael harus kehilangan jejak mereka yang berhasil kabur entah ke arah mana Pada akhirnya Colin dan Michael sadar kalau sekarang target mereka bukan hanya Tian, melainkan Payu dan Fei juga Hingga ketika Colin mencoba mencari di sebuah warung tiba-tiba ia ditodong oleh satu polisi Namun di waktu yang sama Iko datang lalu menyelamatkan Colin Ternyata Iko sengaja mencari perhatian Colin agar dirinya bisa bergabung dengan pasukan Colin Kali ini Iko mempunyai rencana lagi dengan bergabung bersama pasukan Colin agar ia bisa menghabisi mereka semua dengan leluasa Awalnya Colin tidak mempercaya Iko bahkan ia akan menghabisi Iko Namun Iko berhasil meyakinkan Colin sehingga Iko langsung direkrut menjadi anak buahnya Tak lama kemudian terlihat Colin dan pasukan sedang mengatur ulang strategi di warung kopi Terlihat di sini anak buah Colin yang tersisa hanya tinggal Michael dan Jack saja ditambah Iko yang saat ini baru bergabung Di sini Iko mengatakan jika mereka ingin menangkap Payu Fei dan Tian maka mereka harus datang ke kedutaan China karena sekarang Payu dan yang lain sedang menuju ke sana Pada akhirnya Colin dan pasukan pun langsung pergi ke kedutaan China Namun saat perjalanan mereka harus terjebak macet hingga Jack memutuskan untuk turun dari mobil Di sini Jack tak sengaja melihat Payu Fei dan Tian yang juga sedang terjebak macet Dengan cepat Jack langsung melaporkannya kepada Colin Tian yang sedang menyetir Ia pun menyadari kalau mereka sudah ketahuan dan langsung menancap gasnya hingga terjadi aksi kejar-kejaran Dengan sekuat tenaga Colin terus berlari untuk mengejar mobil Tian hingga ia nekat melakukan hal ini Untungnya Payu dan Fei langsung membawa kabur Tian sehingga Colin kembali kehilangan jejak mereka Di tengah pelarian, Payu berpapasan dengan Iko Di sini Iko terus memintanya untuk berlari karena Iko sudah mempunyai rencana sendiri untuk menjebak Colin dan yang lain Pada akhirnya Payu dan Fei membawa Tian bersembunyi di rumah makan Sedangkan Iko langsung mengatakan kepada Colin kalau ia telah kehilangan jejak Payu dan yang lainnya Terlihat di sini Michael yang mencurigai Iko adalah komplotan Payu Namun untungnya Iko dapat mengelak dengan berpura-pura tidak mengenali Payu dan yang lain Adegan berpindah ke Payu Fei dan Tian yang kini bersembunyi di rumah makan yang sudah tutup Di sini Fei mengatakan kalau sebaiknya mereka beristirahat di sini dan melanjutkan perjalanannya besok pagi menuju ke kedutaan Cina Kemudian Payu mempunyai ide dengan berbohong kepada Colin kalau dirinya akan menyerahkan Tian asalkan Payu dan Fei tidak diburu lagi oleh Colin Pada akhirnya Payu menghubungi Colin menggunakan panggilan video lalu mengatakan hal tersebut Kemudian Payu meminta bertemu dengan Colin di sebuah rumah tua besok pagi yaitu untuk menyerahkan Tian di sana Pada akhirnya Colin menyetujui tawaran dari Payu dan setelah Tian diserahkan ia berjanji tidak akan memburu Payu dan Fei lagi Namun setelah panggilannya ditutup Colin memerintah Michael dan Jack untuk mencari sebanyak mungkin penembak Ternyata semua itu Colin lakukan untuk menghabisi Payu dan Fei di pertemuan mereka besok karena ia tidak sudi jika harus melepaskan mereka berdua Keesokan harinya memperlihatkan Payu, Fei dan Tian yang kini mendatangi sahabat lama mereka Di sini Payu meminta persenjataan kepada sahabatnya untuk menyerang Colin dan pasukannya di pertemuan mereka sebentar lagi Setelah mendapat persenjataan yang cukup banyak Payu dan yang lain langsung pergi menuju lokasi pertemuan Sedangkan di lokasi pertemuan ternyata Colin Michael dan Jack sudah berada di sana Terlihat juga Iko yang ada di sana untuk membantu Colin beserta para penembak bayaran yang baru Colin rekrut Singkat cerita kini Payu dan yang lain baru sampai di lokasi itu Kemudian Payu langsung masuk melalui jalan belakang sedangkan Fei membawa Tian masuk melalui pintu depan Tak lama kemudian Colin datang dan langsung meminta Fei untuk menyerahkan Tian sesuai perjanjian mereka Sedangkan Payu sendiri kini mulai beraksi dengan melumpuhkan satu persatu penembak bayaran Colin yang berada di belakang Kembali ke Fei yang berusaha mengulur waktu karena ia masih menunggu Payu memberi aba-aba Hingga tak lama kemudian Payu datang dan terjadilah pertempuran Di tengah pertempuran Iko baru memulai aksinya dengan menantang Michael berduel lalu mengatakan kalau sebenarnya ia berada di pihak Payu dan terjadilah perduelan antara Iko dan Michael Di sisi lain memperlihatkan Fei yang kini harus berhadapan dengan Jack hingga pertarungan mereka pun tak terhindarkan Namun pada akhirnya Fei berhasil menumbangkan Jack Kembali ke Iko yang masih bertarung dengan Michael hingga Iko berhasil terpojokan Namun untungnya Fei langsung membantu Iko dan kini Michael harus berhadapan dengan Fei dan Iko Pada akhirnya Iko dan Fei berhasil menghabisi Michael dengan melakukan hal ini Berpindah ke Payu yang kini sedang beradu tembak dengan Colin Pada akhirnya senjata Colin hanya tinggal tersisa satu peluru dan ia memutuskan untuk berduel dengan Payu Di tengah perduelan terlihat Payu yang kewalahan oleh Colin Akan tetapi Iko langsung datang lalu membantu Payu melawan Colin Colin yang memang sangat kuat ia pun mampu menumbakan Payu dan Iko Kemudian Colin turun ke bawah untuk menghabisi Tian menggunakan senjatanya yang masih tersisa satu peluru Namun ketika Colin menembak dengan sigap Fei menghalangi Tian sehingga tembakan itu harus mengenai tangan Fei Setelah itu Payu yang baru sadar ia pun langsung mendatangi Colin dan mengajaknya lagi bertarung Di pertarungan kali ini terlihat Payu yang lebih mendominasi Hingga pada akhirnya Payu berhasil menghabisi Colin dengan melakukan hal ini Setelah berhasil menghabisi Colin dan semua pasukannya mereka pun bisa bernafas dengan lega Namun tak disangka Jack masih hidup dan kini akan menembak Tian Untungnya Tian yang sedang memegang senjata ia pun lebih dulu menembak Jack dan berhasil menghabisinya Beberapa jam kemudian memperlihatkan para polisi dan kedutaan China yang datang untuk menjemput Tian Di sini Payu Fei dan Iko akhirnya berhasil melindungi Tian Sembari membalaskan dendam mereka kepada Colin dan pasukannya Kemudian film pun tamat Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah Salam untuk semuanya dari Hampura Film Terima kasih telah menonton!